Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku akan mereview produk lagi Jangan bosan-bosan ya sama kontenku yang mereview-mereview terus Yaitu, ya biar kalian itu gak salah beli gitu loh Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe Jadi, aku mau mereview, tadaaa Apa ini? Ini tuh, Sugar Rush Lip Scrub dari Emina Tau kan, brand Emina tau kan pastinya Nah, Emina Sugar Rush Lip Scrub ini tuh memiliki kemasan yang imut kecil banget ini Nah, dia itu kecil sehingga praktis banget buat dibawa kemana-mana Kalau kalian keluar kotak, traveling kemana gitu Jadi, ini tuh gak makan tempat banyak gitu loh buat dibawa kemana-mana gitu Nah, bentuknya ini bulat dan juga transparan Ini, packagingnya transparan kan Sehingga produk di dalamnya ini kelihatan gitu Nah, ini tuh dilengkapi dengan tutup pemutar yang berwarna pink atau merah muda Sehingga dia tuh terlihat cantik dan juga imut kan Ini tuh juga aman dan tentunya gak khawatir kalau tumpah ya Untuk menggunakan produk ini tuh juga mudah banget Cukup dibutar, dibuka ini packagingnya Lalu, ambil produknya menggunakan jari tangan Tentunya kalian sebelum mengambil produknya Kalian harus cuci tangan terlebih dahulu ya Agar bersih gitu Nanti gak kenapa-napa di bibir kita gitu Kemudian, karena produk ini kan gak ada aplikatornya Aplikator tersendiri buat mengaplikasiin ini ke bibir gitu Jadi, harus menggunakan jari tangan atau spatula yang lain lah Kalau pengen gitu kan Untuk tekstur dari produk ini tuh Lip scrub Jadi, sudah pasti tentunya agak kasar ya Nih, aku tunjukin Ambil Nah, teksturnya itu dia putih gini Tapi, dia tuh kasar Karena kan ada gulanya Gitu, tuh Nah, ketika dia aplikasikan pada bibir Lip scrub ini tuh memiliki rasa nyaman Ditambah ada Wangi yang lembut seperti Sea butter gitu Olive oil dan juga Joko apa? Joko apa? Untuk menjaga bibir Untuk tetap lembab Selain itu, juga terdapat Kandungan vitamin E dan juga vitamin C Yang mana mampu untuk mempertahankan bibir Agar tidak terlihat kering Nah, lip scrub ini tuh aman kok Untuk kalian yang memiliki kulit bibir sensitif Ini tuh aman-aman aja digunakan Untuk kalian yang emang sensitif Gitu Gunakan lip scrub ini tuh pada bibir yang telah dibersihkan ya Atau tidak menggunakan lipstick Dan pastikan bibirnya itu dalam keadaan kering Jangan bebas Kemudian ambil lip scrub ini secukupnya aja Dan selanjutnya tuh usap Dengan gerakan memutar Memutar kurang lebih tuh Satu menit lah Setelah itu Segera secukup Bilas Sehingga produk ini tuh Tidak ada yang menempel di bibir Kemudian setelah itu Kalian keringkan bibir kalian Dengan tisu atau handuk Kemudian kalian bisa Menggunakan lip balm Atau lipstick gitu lah Untuk jadi produk ini tuh Aku suka Teksturnya dan juga wanginya Itu yang memberikan Jadi aku lebih nyaman gitu Ketika memakai gitu Kan ada wangi-wanginya Enak lah Dijium gitu Jadi tenang Nyaman gitu Nah lip scrub ini tuh Juga membuat bibirku Jadi lebih lembab Dan juga Cara menggunakannya itu Sangat-sangat mudah Untuk harga Aku dulu ini beli Berapa ya 36 ribu lah Sekitar segitu kayaknya Dan termasuk awet juga Ini tuh aku udah Belinya luar banget loh Dan ini masih segini Termasuk awet Juga gitu Aku sukanya itu Dia tuh kecil Jadi itu enak Di Apa Di Di apa Di apa Di apa Di bawa kemana-mana Gitu Nah Terus Dia tuh juga Cantik Pink-pink Gimana gitu Awas Pink gitu Jadinya Tertarik aja Buat beli gitu kan Terus di Bibir aku juga Jadi Enggak kering Kalau Bibir aku kering Aku langsung Pakai produk ini Jadi setelah memakai produk ini Bibirku tuh langsung Lembab gitu Jadi enggak pecah-pecah Enggak sampai pecah-pecah lah Enggak pernah aku pecah-pecah gitu Untuk Mengantisipasi pecah-pecah Aku langsung memakai produk ini Gitu Jadi Enggak sampai pecah-pecah gitu Menurutku ini tuh Sangat-sangat worth it sih Buat dicoba Buat dibeli gitu 36 ribu Kalian udah dapet Produk ini Dengan berbagai manfaat Dan tentunya Enggak merasa rugi gitu kan Gitu Cukup ya Review-nya ya Gitu aja Itu kan udah Aku sebutin semuanya Tapi Oh iya Ada lagi sih ini Kekurangannya itu Enggak ada Sepatulanya Jadi kita memakai tangan gitu Buat mengaplikasikan gitu Dan itu ya Membuat Mager Kadang aku juga Mager sih Tapi kadang ya Berusaha lah Buat pakai ini Biar tidak Kering Dan tidak pecah-pecah Sudah ya Review dari aku Jangan lupa Untuk tetap like Comment And share video ini Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian itu Enggak salah beli Jadi teman-teman kalian itu Bisa lihat video ini dulu Nanti Dia rasa udah Cocok Dan juga udah Kayaknya enak gitu Baru beli gitu Jangan lupa Untuk tetap like Comment And share Video ini Dan juga Subscribe tentunya See you in next video Bye Bye